Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya channel panel operasional dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa video mengenai pengembangan karir dan pensiun anggota Polri kebetulan saya selama tugas saya pengembangan fungsi bendahara jadi kali ini saya akan mengulas mengenai UDW Uang Duka Wafat apa saja yang dibutuhkan prosedur apa saja yang harus kalian penuhi biasanya ahli waris tidak tahu apa saja yang harus mereka sediakan ataupun mereka lengkapi untuk sebagai kelengkapan berkas pencairan dana UDW jadi mari kita ulas beberapa persyaratan dan kelengkapan berkas untuk pencairan UDW anda oke kita perlu lama-lama kita langsung saja ke pokok bermasalahan oke jadi untuk persyaratan pengurusan Uang Duka Wafat bendahara mengeluarkan sebuah lembar kertas yang bernama SPM SPM adalah surat perintah pembayaran surat perintah pembayaran ini akan dilayangkan ke kantor direkturat dirjen yang dinamakan KPPN kantor kantor pembayaran oh no kantor perbendaharan dan yang kedua adalah lembaran SPTJM SPTJM ini adalah surat pertanggung jawaban mutlak yang dikeluarkan oleh bendahara dan ditandatangani oleh KPA KPA masing-masing misalnya di Pores adalah Kapores dan apabila di Polda deretan dir ataupun yang membahuahi almarhum yang meninggal dunia lembar SPTJM ini direkam dalam aplikasi GPP atau aplikasi gaji dan dibubuhi tanda tangan KPA seperti yang saya bilang tadi jadi menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak kemudian ada lampiran satu surat yang dikeluarkan dari aplikasi GPP yaitu surat permohonan bendahara surat permohonan bendahara ini dilayangkan ke kantor dirjen perbendaharaan sebagai pelengkap dari surat SPTJM kenapa yang ketiga ATM gaji dana masuk di ATM gaji almarhum ATM pensiun ATM meninggal jadi sudah jelas UDW akan dicairkan di ATM gaji personil yang telah meninggal dunia dan yang keempat adalah banyaknya dana berapa banyaknya dana yang akan cair di ATM banyaknya dana adalah sebanyak gaji bersih yang biasa diterimakan ke personil tanpa potongan bank adalah gaji utuh gaji bersih untuk personil tersebut dapat dilihat di bendahara atau SPM jadi kita bisa melihat bukti berapa yang masuk di ATM yang kelima adalah penerima yakni penerima adalah ahli waris atau yang dimaksud disini adalah istri anak ataupun orang tua akan tetapi lain halnya lagi dengan penerimaan pensiun jadi untuk penerimaan pensiun kita ulas di pertemuan selanjutnya sekarang saya akan membahas UDW dulu uang luka wafat yang pertama bank disini kenapa saya mengatakan bank apabila yang meninggal dunia mempunyai pinjaman di bank segera laporkan agar dana UDW tidak akan dipotong oleh pihak bank kenapa saya beritahukan bank karena biasanya uang sudah masuk dan bank memotong gaji personil yang masuk di rekening gaji seperti itu saya akan memberikan langkah-langkah yang tidak dibenarkan oleh bank bank tidak dibenarkan langsung memotong upah atau gaji dari PNS atau nasabahnya jadi disini tidak ada kewenangan bank untuk memotong gaji dari setiap personil anggota Polri ataupun TNI dan yang kedua gaji adalah hak mutlak yang harus diterima oleh PNS makanya saya sudah beritahukan bahwasannya pihak bank tidak bisa serta merta memotong gaji dari PNS Polri ataupun TNI dan yang ketiga pembayaran potongan bank adalah kewajiban akan tetapi bila peminjam meninggal gugurlah kewajiban untuk pembayaran pinjaman dalam kata lain bank akan segera mengklaim asuransi jadi itulah saya memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian apabila anggota keluarga kalian meninggal dunia dan yang bersangkutan adalah anggota Polri atau TNI maka kalian yang lebih dahulu adalah memberitahukan ke pihak bank jadi disini sudah gugur kewajiban untuk pembayaran bulanannya ke bank karena sudah diklaim oleh asuransi dan yang perlu kalian ketahui adalah pihak KPPN dirjen perbenaran warning keras untuk pihak bank dalam pemotongan upah karyawan ataupun PNS itu tidak sangat dibinarkan sekali apabila bank memotong gaji Stenipolri karena sudah ada peraturan dirjen keuangan kementerian keuangan bahwasannya tidak ada WN bank untuk memotong upah dari pegawai negeri sipil ataupun aparatur negara karena itu adalah hak hak mutlak untuk seluruh aparatur negara selanjutnya tidak dibenarkan apabila gaji tidak masuk ke buku tabanas akan tetapi langsung dipotong oleh pihak bank kenapa saya mengatakan seperti ini karena biasanya di penghujung bulan pihak bank akan meminuskan gaji anda jadi tak heran apabila ketika PNS ataupun aparatur negara KTM cek saldonya sudah minus itu bahwasannya mereka mempunyai pinjaman di bank jadi bank antisipasi agar upah ataupun gaji yang akan masuk di ATM tidak gampang langsung diambil oleh PNS atau aparatur negara yang telah membuat kontrak pinjaman di bank dan yang terakhir adalah pihak bank dapat anda tuntut apabila pihak bank serta memotong gaji di rekening anda itu agar supaya anda sekalian mengetahui tidak gampang untuk mengambil atau memotong gaji PNS ataupun aparatur negara di bank jadi sekarang kita masuk ke item kedua akta kematian ini adalah berkas yang dibutuhkan oleh pihak bank untuk memberhentikan potongan pinjaman untuk kelain asuransi jadi disini cara pengurusannya anda harus ke kelurahan untuk mengurus surat ahli waris karena untuk penerbitan akta kematian melalui kantor capil atau satu atap dan yang kedua memintakan tanda tangan dokter yang merawat atau menangani pasien selama di rumah sakit jadi itu adalah kayak rekam jejak seperti itulah jadi itu klaim asuransi setelah kelengkapan dari rumah sakit dan kelurahan terkumpul maka ahli waris segera ke kantor capil untuk terbitkan akta kematian jadi setelah mendapat kelengkapan berkas untuk pengeluaran akta kematian silahkan saudara ke kantor capil catatan sipil jadi yang kalian harus utamakan ke kantor desa dulu setelah kantor desa apabila sudah bisa mengeluarkan akta kematian dari kantor desa aja ya insya Allah kalian langsung ke kantor capil semua pengurusan ini adalah gratis ya sekarang kita ketahui bahwa setiap pengurusan di pemda tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis setelah terbit akta kematian silahkan berkasnya diperbanyak atau dikopi karena kalian membutuhkan banyak kopian akta kematian untuk pengurusan berkas-berkas lainnya dan silahkan mintalah legalisir di kantor capil selanjutnya akta kematian legalisir ya sudah tadi selanjutnya akta kematian di legalisir tersebut akan ditahan oleh pihak bank untuk pengurusan asuransi jadi akta kematian yang terlegalisir akan dibutuhkan oleh pihak bank untuk klaim asuransi dan sebanyak video yang bersihkan manfaat akta kematian jadi beberapa video untuk pengurusan akta kematian sangatlah banyak nanti saya akan bahas di pertemuan yang akan datang di video-video saya yang pengurusannya dibutuhkan akta kematian jadi saya ucapkan terima kasih kepada DNJC yang membuat motivasi kepada saya sehingga saya bisa membuat video kreasi yang bisa bermanfaat buat banyak orang jadi cukup sekian dulu dari saya semoga video ini bermanfaat yang saudaranya meninggal maka berikanlah tips-tips ini kepada mereka semoga bermanfaat salam santun dari saya saya turut bila sungkawa yang sedalam dalamnya dan sebesar-besarnya buat keluarga besar polri yang telah ditinggalkan untuk seluruh operator tolonglah bantu keluarga kita yang sedang ditimpa musibah karena kita semua pasti akan kesana mungkin suatu saat anda yang akan diuruskan UDW ini jadi mohon bantuannya buat rekan-rekan yang di fungsi keuangan dalam kelancaran administrasi saudara kita yang sedang berduka salam operasional terima kasih terima kasih Terima kasih.